Selamat siang para rekan-rekan sekalian dimanapun berada. Kita hadir dalam acara perdana live melalui website tender-indonesia.com dengan tajuk Monday Project Briefing. Diharapkan dengan ada Monday Project Briefing ini, maka akan terwujud bagi rekan-rekan supplier, kontraktor, manufaktur, maupun konsultan untuk merasakan I love Monday karena akan banyak sekali proyek-proyek yang disajikan dalam kesempatan ini. Kepada para member, maupun kepada calon member, ataupun yang masih belum member. Kita tahu bahwa tender Indonesia selalu menghadirkan berbagai terobosan dan Monday Project Briefing ini merupakan salah satu juga terobosan dengan memanfaatkan digital sehingga dapat menjangkau rekan-rekan di Jakarta, di daerah, bahkan di Aceh mungkin, di Papua mungkin, di onshore, di offshore, di kota besar, maupun di tengah side, di tengah hutan Kalimantan, Sumatera, dan lain sebagainya. Monday Project Briefing ini akan memberikan berita-berita, informasi-informasi gambaran mengenai proyek yang terjadi seminggu lalu untuk sebagai modal kita menapak seminggu ke depan. Demikian kira-kira yang dapat saya hantarkan di awal pembuka daripada Monday Project Briefing. Semoga kegiatan rutin setiap Senin ini dapat berlangsung terus dengan konsisten, dan yang lebih penting lagi dapat menghadirkan manfaat bagi rekan-rekan sekalian sehingga dapat menghantarkan bisnisnya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, khususnya di tengah Indonesia pandemi yang telah meredah dan proyek-proyek yang semakin deras mengalir. mengawali daripada kegiatan yang akan berlangsung 30 menit ke depan. Hanya 30 menit saja live ini, maka saya akan mencoba men-share apa yang akan saya bagikan di tajuk Monday Project Briefing ini. Ini slide show. Mudah-mudahan bisa keluar semua, sudah dapat dilihat oleh rekan-rekan sekalian. Jadi Monday Project Briefing ini memiliki tujuan untuk ulasan peluang dan perkembangan proyek baik di minyak dan gas bumi, pertambangan, listrik, infrastruktur, telekomunikasi, petrokimia, properti, industri agro dan perikanan, serta industri berat. Sedemikian banyaknya ya. Monday Project Briefing ini di-share kepada pemirsa, bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin konsult, bisnisnya mungkin kontraktor, bisnisnya mungkin juga supplier, atau manufacturer. Pokoknya terkait dengan proyek. Berbagai macam proyek ini membutuhkan berbagai macam produk. Pertama saya nanti akan masuk ke ulasan proyek unggulan. Proyek unggulan. Kemudian ada event penting apa yang bisa mengkait atau terkait dengan perkembangan bisnis bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian ada sosialisasi gebrakan terbaru apa dari kami agar event-event penting itu dapat Anda ikuti, dapat Anda manfaatkan. Kemudian kami juga akan memaparkan fasilitas untuk para member. Dan terakhir kami ada undangan khusus lalu untuk mengobankan ibu-ibu ke depan. Ya? Oke.